Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana dengan kuburan lama Yang dibongkar dan ditimpa dengan mayat Yang dikubur dalam satu liang lahat Dengan mayat yang baru Boleh apa tak boleh Pak Ustaz Makam di Madinah namanya Makam Baqi Makam di Makkah namanya Makam Ma'la Sebelum Nabi Muhammad makam Baqi Makam Ma'la sudah ada Sampai sekarang kalau diutung sejak Nabi Pindah ke Madinah Hukum tahun makam Baqi 1442 tahun Jadi kenapa bisa tak Bertambah-tambah tetap luasnya Begitu saja karena bertimpa-timpa Apalagi di situ Gurun Pasir Maka cepat kering jenazah itu Hancur berkeping lalu kemudian Kita gak meninggal timpa lagi Kita gak meninggal timpa lagi Itu makanya Tidak boleh Menyemen tanah wakaf Karena tanah itu milik wakaf Umat Islam Nanti kalau tanah kurang Bisa ditimbun Bisa ditimbun Ada pun ziarah Maka sesungguhnya Tidak akan ada doa Fatehah Yasin yang salah alamat Karena Allah Ta'ala Maha Kuasa Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dalam pemukiman Tinggal di Pulau Batam Lalu kemudian Tanah susah Lalu kemudian ada Pemakaman Habis itu ditimpa Dulu kakeknya Sekarang bapaknya Lalu cucunya Lalu cicitnya Maka itu Dalam hukum Islam Boleh Di Mesir Di Mesir itu Begitu juga Pemakaman macam rumah keluarga Oh ramai-ramai di situ Maka jenazah ini Hancur Bekeping Diganti dengan jenazah-jenazah yang baru Demikian